Kodam 17 Cendrawasih mengirim tim investigasi ke Asmat untuk menyelidiki penembakan yang dilakukan anggota TNI kepada 5 warga sipil yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Tim akan bekerja selama 3 hari untuk mengungkap peristiwa penembakan terhadap warga. Tim investigasi yang dibentuk TNI Senin Siang berangkat ke Kabupaten Asmat, Papua untuk mengumpulkan bukti-bukti kejadian penembakan itu. Tim akan memeriksa saksi yang berada di lokasi dan memeriksa kondisi 4 korban penembakan yang masih disemayamkan di distrik Payit, Kabupaten Asmat. Selain itu, tim juga akan meminta keterangan pelaku penembakan terkait alasan menembak warga sipil. Pelaku penembakan saat ini diamankan propam TNI Angkatan Darat di distrik Agat, Kabupaten Asmat. Jika pelaku terbukti bersalah, maka akan dikenakan sanksi pemecatan sebagai anggota TNI. Sebelumnya, sekelompok massa yang berjumlah 350 orang menyerang kantor distrik Payit karena tidak terima caleg yang didukungnya diduga digantikan caleg lain. Namun, saat dihalau TNI, massa menyerang balik TNI sehingga terjadi penembakan karena mempertahankan diri. Masjid ini kalau dari internalTNI, terdiri dari kondam trend, sedangkan diri yang terkait ya dari kondam 17 attractions, dari hukum kondam 17 style tys particul trabalho, kemudian dari dinast Washingtonlicher�를 dan moren sendiri yang sudah diperoksi di sana. Terima kasih.